Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Dendan Nah di kesempatan kali ini Dendan membawakan berita Kebohongan Dimas bikin Raffi Ahmad dan Nagita kecewa Mary dan Sensen ternyata terlibat Namun sebelum lanjut saya ingatkan lagi nih buat kalian Mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara Klik tombol subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Dan tekan tombol like-nya juga ya guys Biar channel ini semakin berkembang Setuju? Sosok Dimas Ramadan atau Dimas Ahmad Kian dikenal sejak jadi artis asuhan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Kini Dimas Ahmad bersama Mary dan Sensen Kerap tertibat dalam konten bareng Terlepas dari itu pedagang bakso keliling itu Nasibnya berubah 180 derajat Usai wajahnya disebut-sebut amat mirip dengan Presenter kondang Raffi Ahmad Imbas kesamaan wajah tersebut Raffi Ahmad pun banyak membantu Dimas Sayangnya Raffi Ahmad justru malah dibuat kecewa Oleh kembarannya tersebut Belum lama ini Dimas Ahmad ketahuan berbohong kepada Sang Bos Raffi Ahmad Kesal karena dibohongi Raffi Ahmad pun langsung menghukum Dimas Tak ingin sendirian Raffi meminta istrinya Nagita Slavina Untuk ikut memberikan hukuman Secara mengejutkan Nagita memberikan hukuman yang tak terduga Hal itu terungkap dalam sebuah video yang tayang di kanal Youtube TransTV Oficial Sabtu tanggal 29 bulan 5 Kekesalan Raffi tersebut bermula saat Dimas Ahmad Meri dan Sen Sen meminta izin untuk pergi liburan bersama Sebagai bos yang baik Raffi pun memberikan izin Ketiganya malah membohongi Raffi Ahmad Bukan liburan Mary dan Sen Sen mengantar Dimas bertemu dengan wanita pujaannya Oh bagus ya kata Raffi Bukan liburan ternyata nganterin Dimas ketemu cewek Pakai pengakuan dosa karena mereka pikir gua pingsan Habis gua hukum ketahuan kan Ibu Raffi Ketahuan berbohong Mary pun akhirnya jujur Namun Dimas seolah tak mau disalahkan Dan menyebut bahwa ini semua adalah rencana dari Mary Akhirnya ketiganya mencari pembelaan dan saling menyalahkan satu sama lain Jujur aja ya aku gak bohong gini bos Kan udah lama dia jomblo belum dapat cewek kata Mary Om Mary yang punya rencana kata Dimas Pembelaan mereka nampaknya tak dihiraukan oleh Raffi Ahmad Raffi bersikuku untuk menghukum ketiganya agar tak mengulangi kesalahan kembali Bagus sekarang bohong-bohong terus Ibu Raffi kesal Sayang apa ganjarannya buat tukang bohong tanya Raffi Nagita yang juga ada disana ikut kesal karena mereka dibohongi Akhirnya ia pun memberikan hukuman tak terduga Yakni membuat bolu kukus Aku lagi pengen bolu kukus Kalian gimana caranya harus bikin Jangan beli ya bolu kukus Kata Nagita Bikin bolu kukus Ngerti lho Kalau enggak bikin bolu kukus Gue potong lagi gajinya 66,66% Tegas Raffi Sebagai penembus dosa ketiganya Akhirnya membuatkan bolu kukus yang diminta oleh Nagita Kebohongan Dimas bikin Raffi Ahmad dan Nagita kecewa Meri dan Sensen ternyata terlibat Nah segitu aja berita kali ini dari Dendan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax